Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkah Allah SWT senantiasa bersama kita semua. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan saya, Edwin Indarto. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi tentang topik 3 sikap berbahaya yang mengancam bisnis Anda. Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Ingat untuk selalu like, comment, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng di channel YouTube Edwin Indarto. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, banyak orang ingin, ingat sekali lagi, ingin jalankan bisnis mereka sendiri. Tetapi hanya sekedar ingin. Ketika mereka mencoba untuk menjalankan bisnis, separoh dari mereka gagal dalam 5 tahun yang pertama. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa mereka gagal? Pada kesempatan ini, kita akan bahas 3 sikap berbahaya yang mengancam, bahkan menghancurkan bisnis Anda. Dan pastinya, tindakan-tindakan apa yang harus Anda lakukan untuk menyelamatkan bisnis Anda. Yang pertama, dari 3 sikap berbahaya itu adalah, Anda memiliki bisnis tanpa adanya visi. Yang kedua, bertindak di dalam bisnis dengan cara pandang karyawan. Yang ketiga, memiliki langkah-langkah taktis yang tidak ada ukurannya. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, kita akan bahas satu persatu. Apa yang pertama? Memiliki bisnis tanpa visi. Anda yang terjun sebagai seorang pebisnis, merasa saya adalah ahli dalam bidangnya. That's okay. Pada tahapan awal, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan berikutnya, terkadang mereka mengabaikan sisanya. Atau dengan kata lain, bisnis-bisnis itu mulai beroperasi sesuai dengan keinginan pemiliknya. Fokus melakukan apa yang mereka kuasai. Terkadang, atau bahkan sering mengabaikan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan oleh bisnis itu sendiri. Itulah ketika Anda memiliki bisnis tanpa visi. Solusinya, Anda harus belajar untuk mulai mengembangkan visi, misi, nilai-nilai yang dibutuhkan oleh bisnis Anda. Yang kedua, bertindak dalam bisnis mengikuti perspektif karyawan atau dari cara pandang karyawan. Ingat, sekarang Anda adalah bos. Anda adalah pemilik bisnis Anda sendiri. Anda bekerja untuk Anda sendiri. Pada saat Anda menjadi karyawan, Anda lebih sering melihat dunia dari bawah ke atas. Tapi sekarang, Anda adalah pemilik bisnis, maka lihatlah semua dari atas ke bawah. ada sesuatu yang harus Anda lakukan agar Anda cepat mencapai tujuan Anda. Solusi apa yang harus Anda ambil? Anda perlu mulai memikirkan bisnis sebagai sebuah rangkaian sistem. Yang tujuannya adalah membuat pertumbuhan yang sistematis dan bisa direncanakan. Yang ketiga, memiliki langkah taktis yang tidak ada ukurannya. Ketika Anda sebagai pebisnis berfokus pada bekerja dalam bisnis Anda atau orang mengatakan safe employee, Anda bekerja dalam bisnis Anda. Hal ini bisa menyebabkan Anda lupa tentang prioritas Anda untuk mengembangkan bisnis Anda sesuai dengan visi yang Anda tetapkan. Hati-hati, teman-teman. Anda selalu mencoba tren terbaru, teknik terbaru, metode terbaru, dengan harapan semua yang Anda lakukan tadi bisa menghasilkan pendapatan untuk Anda. Karena ini yang Anda butuhkan. Solusinya, Anda harus berpikir untuk mulai membuat cara untuk mengukur semua tren, semua teknik, semua metode yang telah Anda lakukan. Bagaimana hasilnya terhadap pertumbuhan bisnis Anda? Karena sekali lagi, pertumbuhan bisnis Anda jauh lebih penting. Apa kesimpulannya? Dari bahasan topik kita kali ini, sahabat bisnis dimanapun Anda berada, yang pertama, Anda harus bisa mampu mengembangkan visi, nilai, tujuan, dan misi untuk bisnis Anda. Karena itu penting. Yang kedua, Anda perlu memikirkan bisnis sebagai sebuah rangkaian sistem yang itu menjamin pertumbuhan yang sistematis untuk bisnis Anda. Yang ketiga, Anda harus memiliki cara untuk mengukur setiap aktivitas Anda sehingga menjamin pertumbuhan bisnis Anda. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, bisnis Anda jauh lebih penting daripada apa yang Anda jual selama ini. Demikian sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat menghantarkan kehidupan dan bisnis Anda untuk selalu tumbuh dan berkembang. Pastikan Anda saksikan video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.